Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama ambahkan lombok channel yang pemberi solusi pada petani pemula khususnya pada kesempatan kali ini akan memperlihatkan tanaman capek yang sedang berumur 59 hari dan alhamdulillah perkembangannya sangat super istimewa bisa dilihat sendiri ini buahnya sangat gembel sekali ya ini mulai dari awal sampai detik ini hari ini bahkan lombok selalu memantau setiap 4 hari sekali dan khususnya dari awal sampai akhir pengocoran itu bahkan lombok selalu menggunakan pupuk bonska ya sebatani bisa dilihat sendiri buahnya sangat gembel dan disitu juga sangat gembel sekali ya sebatani oleh karena itu bahkan lombok selalu memberikan yang terbaik kepada petani yang selaya kawal maaf disini berdekatan dengan jalan jadinya ada suara sepeda motor ini penampakan buahnya ya sebatani untuk pemberian nutrisi untuk pemberian nutrisi pada umur sekitar 39 bahkan lombok selalu memberikan nutrisi untuk memacu agar tanaman itu berbuah lebat dan tidak gampang rontok dan bisa dilihat sendiri ya sebatani ini penampakan apa yang sedang saya rawat alhamdulillah perawatannya juga sangat mudah sekali dan oleh sebab itu di musim kemarau ini oh maaf di musim penghujan ini ya sebatani sebenarnya sangat ekstrim sekali bagi tanaman capi merah imola itu sangat rentang dengan penyakit-penyakit seperti busuk buah busuk batang atau layu semuanya itu teratasi dengan apa yang saya berikan pada pasok-pasok atau yang dibutuhkan pada tanaman ini dan alhamdulillah ini hasilnya di 59 hari alhamdulillah sangat-sangat mulus dengan menggunakan fungisida-fungisida yang nanti akan saya share ya fungisidanya apa dan obat apa yang saya share itu ya sebatani untuk dilihat dari buahnya itu lurus sekali bahkan lombok menggunakan demolis banaktif abamektin dan sebenarnya masih ada abamektin yang lebih baik untuk meluruskan itu ada dari abimex ya sebatani tapi disini sangat jarang sekali adanya di toko yang sangat jauh itu ya sebatani di desa di daerah tuban ya sebatani dan ini saya kasih demolis saja dengan afidor untuk mengatasi kutu-kutuan dan trip alhamdulillah dengan duet maut antara demolis dan konfidor afidor itu sangat bagus sekali untuk masa perkembangan perkembangan dari awal sampai akhir itu bahkan lombok menggunakan demolis dan afidor saja dengan saya rolling dengan fungisida nanti kalau dilihat dari atas ya sebatani itu daunnya tidak ada yang pregile atau keriting dan ini juga sangat bagus dilihat buahnya itu sangat-sangat gembel atau lebat tidak ada rontok yang rontok itu lumprah lah kalau di atas ini lagi seperti inilah ya sebatani kita sod dari atas daunnya sangat mulus tidak ada yang keriting atau pregile semuanya berkat pengaplikasian antara demolis dan afidor untuk dosisnya demolis itu bahkan lombok memakai 5 mili dan afidernya cukup menggunakan 1 sendok teh rata untuk 1 tanki kalau dilihat dari buahnya juga tidak ada busuk atau lalat buah bahkan lombok selalu menggunakan ramuan lalat buah saya sendiri dan alhamdulillah hasilnya juga sangat memuaskan dan bersih tidak ada yang namanya labu atau lalat buah kita menuju ke timur untuk mencari atau melihat tanaman apakah ada yang keriting dan semuanya tidak ada yang keriting dan buahnya juga sangat gembel gembel sekali lebat untuk tanaman cabai merah besar imula ini semuanya teratasi dengan adanya obat-obat yang saya berikan atau metode-metode yang saya lakukan ini karena di musim penghujan ini tentunya sangat rawan apa yang namanya layu pusarium busuk buah busuk ranting itu akan terjadi kalau tidak mengetahui kondisi atau obat yang diperlukan ini penampakan buahnya sangat gembel sekali Alhamdulillah kumpul 59 memberikan yang terbaik kepada sang pemiliknya semoga mendapat harga yang apa yang di harapkan untuk memberikan semua ini agar petaninya lebih bersemangat lagi dari atas ya sobatani ini bisa dilihat ini daunnya daunnya sangat mulus tidak ada yang keriting perkembangan di 59 hari ini sangat luar biasa bagi Mbak Kanlombok dan Mbak Kanlombok sangat puas sekali dengan adanya buah yang sangat gembel ini ya sobatani disitu juga sangat gembel dan mantep kalau dilihat dari bawah ini buahnya sangat kelihatan sekali dan buahnya besar-besar seperti wortel ya sobatani maaf disini Mbak Kanlombok memperlihatkan saja tidak memberikan trik atau solusi ya sobatani nanti kalau ada yang namanya patek pasti akan saya berikan solusi semoga tidak ada yang namanya patek ya sobatani karena sudah saya bentengi dengan benaktif karbindasim dan benomil itu sudah saya masukkan dari mulai umur 20 hari dengan saya mix tidak saya campur dengan obat yang lain cukup untuk pembentengan atau pencegahan itu Mbak Kanlombok selalu menggunakan kedua bahan karbindasim dan benomil itu setiap satu minggu sekali atau delapan hari sekali ya sobatani untuk pencegahan sampai pencegahan itu sampai panen selalu menggunakan bahan aktif karbindasim nanti akan saya shot modelnya atau bentuknya itu bagaimana ya sobatani karena disini Mbak Kanlombok hanya memperlihatkan tanaman cabai merah besar imulah yang sedang berumur 59 hari cukup sekian dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih